Selamat menikmati Di masjid atau di rumah ketika keadaan di daerah kita wabahnya sudah menyebar Kita katakan lebih afdal solat berjamaah di rumah Lebih afdal kita solat berjamaah di rumah Karena kalau kita orang yang normal ya, orang yang biasa Maka kehusuan kita solat di masjid akan terganggu Kenapa? Karena kita akan merasa, kita akan curiga, kita akan khawatir Orang yang ada di samping kita adalah orang yang sudah terkena atau terpapar virus Ada kekhawatiran seperti itu Sehingga kita akan terganggu kehusuan solatnya Apalagi kalau ustad, kita sekarang punya cara Caranya di jarak satu meter, satu meter Atau satu setengah meter, satu setengah meter Kita katakan cara seperti ini Ini lebih tidak baik lagi Mungkin secara kaedah Bisa dikatakan sah solatnya Solatnya sah Solat berjamaahnya juga sah Tapi kan Rasulullah SAW pernah melarang hal tersebut Jangan tinggalkan ada celah-celah untuk syaitan Kita malah membuat celah satu meter Karena sesungguhnya membaikan saf Itu termasuk kesempurnaan solat Kita malah merenggankan saf Kita malah tidak menyempurnakan saf dengan sengaja Ya walaupun ada kebutuhannya di sini Dan inilah yang menjadikan Ya solat tersebut Ya tetap dikatakan sah Dan solat jamaahnya sah Tapi kan Islam sudah memberikan kita Ganti yang lebih baik Kenapa kita tidak menggunakan ganti yang lebih baik tersebut Silahkan solat di rumah Silahkan solat di rumah Sedangkan di masjid ya Di adhani Ada adhan di masjid Ada komat di masjid Kalau misalnya Ya imam dan muadzinnya Solat Ya itu sudah cukup Sedangkan masyarakat yang lain Silahkan solat di rumah masing-masing Dengan keadaan Ya adhan dahulu Kemudian iqamah Kemudian solat berjamaah bersama Anggota keluarganya Dengan saf yang rapat Ini sudah ganti yang baik dari syariat Islam Dengan seperti itu Kita akan merasa aman di dalam rumah Kita akan khusyuk Kekhusyukan terjaga dengan baik Ya Dan Allah subhanahu wa ta'ala senang Ketika keringanannya digunakan Ketika keringanan yang Allah berikan Diambil Inna Allah Yuhib Rukhasuhu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senang Aba bila keringanan-keringanannya Diambil Ya Allah sudah memberikan keringanan Untuk solat di rumah Ya Maka gunakan keringanan itu dengan Dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!